hai oke guys kita akan melihat panen gambas di tengah ladang ini guys ini hasilnya tadi ini baru Hai jam setengah sebelas guys baru pagi nanti ini sampai sore nah ini yang mas brunya nih Wow ngeri guys ini muatan kapan nih ini namanya umpaan guys kebanyakan nih tapi enggak takut ambruk bro ya sudah biasa ya ini guys ini enggak umum ini berdua nih petani milenial guys jadi lagi panen panen keberapa nih Bro yang ke-12 ke-12 tapi masih bagus-bagus baru walaupun ke-12 yang penting perawatannya perawatannya mantep bro ya harus intensif ini jenis gambas apa bro namanya bro Hai anggun anggun nih panen yang paling banyak nih yang ke-12 nih berapa bro berapa dapatnya berapa kental 4 ton Oh sudah 4 ton nih Wow mantap guys nah ini petani muda kita baru panen raya nih panen raya nih guys yang ke-11 ini termasuk panen pertengahan ya bro ya ya Hai sampai kuat sampai 25 kali ngeri sampai waleh berarti nah ini guys panen gambas sampai waleh sampai jelek jelek ini 40 kali aduh sampai waleh guys panennya kalau rata-rata berapa bro panen berapa kental nih ya lima pikul kos terlima pikulan ya nah ini sekitar lima pikul guys disini kali panen panen biasanya 4k 4 hari sekali ya bro Hai wah malah dua hari sekali nih nih panen direncanakan 40 kali guys sekali panen ya lima pikul ini sudah panen 11 kali yaitu ini gambasnya sangat bagus-bagus guys jadi ada juga yang rusak tapi tidak begitu banyak ya seperti ini disisihkan ini sebetulnya rasanya sama bro ya cuma bengkong hahaha kamu kasih bengkong itu disisihkan guys jadi nanti dijual lain harganya lain kalau mau yang kak harga murah bisa guys pilih yang bengkong hahaha ini ada-ada saja tapi rasanya sama nih guys rasanya berapa pokok nih bro nih bro tanamannya kira-kira berapa ribu tiga ribuan ya mantap ini petani muda kita guys tapi saya belum tanya nih dari dari Jawa mana bro nih bro Jember punya Jember punya juga Kencong ya Oh ini grup petani Jember sini guys banyak ada di sana juga tapi lain-lain tanaman tanamannya guys Hai tidak sama jadi panennya eh masing-masing enggak eh kalau harga cantik enggak bro hari ini maksimal 12 weh itu sudah mantep itu segitu harganya wah harganya juga bagus guys ini panen hari ini dengan harga Rp12.000 per kilo kalau dapat lima kintal timbal kalikan saja ini dua hari sekali tapi ini panen ke-11 ini sudah buahnya menurun atau stabil bro ya menurun menurun dikit ya tinggal perawatannya lagi ya ini tetap masih dipupuk ini bro ya harus harus dipupuk kalau nggak diadai pupuk nanti gambasnya nanti nesu aku ini diambil terus karena dikasih makan sama dengan manusia guys katanya masku ini perawatannya harus sesuai kalau mau subur tanamannya bagus harus memang harus rajin merawat kalau sampai telat buahnya ya ikut telat ini manen berdua aja nih bro selain manen ini nanti kerja lagi enggak bro wah banyak ada cabai bawang peri tomat wei oh lahannya selain ini dimana nih di belakang di belakang sana ya di belakangnya kantor nah ini tanamannya anak muda nih guys tidak satu tempat jadi ada beberapa tempat kita lihat langsung di TKP nih guys tengah hari belum ada sudah dapat segini nih rezeki nomplok ini berarti sekali angkut nih berarti ada 60 kilo nih ya satu grupak ini kurang lebih 40-50 satu ini ya satu kotak nih ini lagi panen yang ke-11 guys petani milenial jadi ini petani ini tangguh guys karena sudah mempelajari kultur tanah disini lagi pula tanahnya termasuk yang bagus nih guys disini ini pelangganya datang jam berapa bro nih bro antar sendiri pasar wei langsung diangkat kesana nih langganya sudah siap tinggal ngantar aja mobilnya di belakang di depan nih nanti oh di belakang Hai di belakang golden itu ya Oh ini ternyata nih malah ini guys ya petani kita satu ini malah lebih terampil langsung diantar ke TKP sana kayak di pasar ini 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 ke kelebihannya berdua nih kalau kalau lainnya kan datang bro lainnya datang sampai berdua nih malah ketika langsung ke sana pelayanannya berarti ini plus nih selain dipanenkan diantar gitu nah inilah kecerian guys panen pada ke-11 ini memang nyatanya kita lihat bersama ini sangat bagus-bagus tanamannya tidak mengecewakan petaninya guys karena sesuai dengan perawatannya kalau pupuk sedang-sedang aja bro ya padahal Pupuk mahal banget harganya mahal sekarang ya ya pupuknya harus dibagi merata lah paling enggak jadi jangan jangan banyak-banyak ini tapi minta hasilnya bagus ya Oke guys kita lihat ladangnya sebentar yang belum dipanen disitu nah ini guys kita akan masuk ke tengah sana eh masuk kebun gambas petani milenial kita yang dari Jember guys beliau merantau disini sudah cukup lama dan menekuni sebuah pekerjaan atau budidaya pertanian ini guys nah ini hasilnya bagus-bagus karena sudah terlatih mungkin dari di sana-sana mau merantau dan menekuni pertanian disini nah ini ini perlu di di acungi jempol guys karena tanemannya sangat bagus kayak nah bisa selfie di dalam kebun eh gambas ini guys tanemannya sangat bagus memang gak kita akui eh jempol nah ini imang hijau sudah panen di dalam ke-11 rencananya ini karena perawatan sangat hebat bisa direncana sampai 40 kali guys 40 kali panen nah kita bayangkan eh jadi dolar guys ini nah seperti ini pateng gelantong nih yang belum dipanen di sini guys tadi yang sudah panen kan sebelah sana nah itu nah inilah hasil-hasil eh pertanian yang sangat maksimal guys ya ini perlu untuk percontohan kalau sahabat tadi dimana berada pengen eh hasilnya seperti ini harus taninya harus giat guys supaya berhasil seperti ini Oke video sampai sini sampai jumpa lagi di lain waktu